Halo teman-teman, selamat datang di negeri impian, tempat dimana para wibu mencari ketenangan dengan informasi-informasi yang telat update ya kan, telat semuanya gitu kan, nungguin dolarnya hijau dulu, dan yang paling penting adalah telat-telat selalu ya kan, asal tidak telat aja gitu ya. Jangan asal telatnya bud ya, anda telatnya bud jadi bapak, oke ya, jadi untuk video kali ini gue ingin membosankan Anoboy ya kan, jadi banyak banget tadi yang nanya-nanya ini kenapa Anoboy kagak bisa dibuka, lalu gue pergi aja langsung ke situs resminya ya, atau ke fanspack resminya, agar kagak capek nyariin wu gitu kan, saking susahnya gitu. Katanya Anoboy.tub, pindah ke Anoboy.media, hmmm, jadi cuma pindah domain, Otaku Desu juga ganti domain dari .tv ke .mui, lama-lama Anoboy.keranjai. Tapi setelah gue cek ya, Anoboy di Google, nih, kenapa yang muncul malah berita, tapi scroll ke bawah dikit, ada ini, ada Anoboy yang masih .tub, ketika gue klik, nih ya kan, ketika gue klik nih ya, gue klik, muter-muter doang gini kan, muter-muter dia cari kapan VTube ada lagi di Play Store, ya asik. Gak bisa dibuka, jadi kita back dulu, lalu coba kalau gue pake VPN, kalau gue pake VPN ya, nih, Anoboy.tub nih, yang gue buka tuh masih .tub ya, ya, ternyata akan di redirect ring ya, di redirect ke Anoboy.media, tapi kalau itu pake VPN, sedangkan, sedangkan di Google gak ada yang .media ya, masih terbacanya tuh .tub, coba kalau kita pake safe search ya, Tadi kan tadi pake safe search, jadi yang gak pake safe search, apakah Anoboy-nya sudah ke-detek, ya, kalau di yang tidak pake safe search pun, di Google, yang ke-detek, masih yang .tub, tapi kalau kita lewat sini, lewat yang tidak safe search, kita bisa langsung ke redirect tanpa menggunakan VPN. Jadi, menurut pengumuman yang kita telah dapatkan dari fanspeak-nya, fanspeak Anoboy.org pulah disini, gue entah ganti mulu, ternyata cuma pindah domain, entah kenapa, otaku desu juga pindah domain ya, tapi gue penasaran ya, bentar-bentar. Sebelumnya kan .tub .tub berapaan sih, .tub Coba-coba ya, gue penasaran, gue jurus, gue penasaran, harga domain, harga domain, xyz, space online, .tub mana cuy, gak ada sih, jualan yang .tub Harganya berapa sih, .tub itu berapa harganya, ada yang nge-chat, sabar dulu ya bapak, harga dotub berapa emang, enggak, gue penasaran aja gitu kan, atau, nah dotub itu, 119.000, wuuu, sekurang lebih kayak .com berapa ya, seratusan ya, Oke, dotub itu cuma 100.000, kalau tadi gantinya ke media ya, 119.000 ya, ini cuma harga daftar perpanjangannya sekian, kalau dotmedia berapaan gitu, wah, wah sama aja cu, harganya cu, harganya sama aja, yaudah ya, berarti, ya berarti sama aja harganya, jadi gitu aja ya, jadi kalau misalnya temen-temen tuh lewat, kalau nyari Anoboy itu di Google, kalau nyarinya di self-search ya, gue kembali ke Google self-search, Anoboy, eh seharusnya, sekarang udah langsung kredirect sih, soalnya di case gue ya, harusnya ya, kan tadi kan, cache gue sudah masuk ya, kalau misalnya gue buka di self-search, ini ada self-search ya, ini self-search, ini aktif, kalau misalnya gue klik Anoboy, harusnya dia langsung kredirect, kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena sudah tersimpan di cache gue, cache tuh usahnya kayak gini loh, cache, kecuali gue hapus dulu cache-nya, baru nanti dia gak akan muncul, ya, jadi ini adalah cuma ilmu-ilmu anak TKJ doang, lu yang anak TKJ pasti ngerti lah ya, gak usah gue ajarin lagi di video kali ini gitu, jadi ya oh so what gitu kan, intinya dia tuh cuman ganti Anoja, ganti ini loh namanya, domain, yang awalnya tadi dotube, rightube, langsung ke dotmedia, kok punya mana cuy, media doang ya kalau dipikir-pikir ya, langsung ganti ke media, alasan gantinya pun aku gak tau ya, alasan digantinya pun gue masih kagak tau, mungkin di komentar ada yang ngasih tau gitu, oke, gue feeling gue sih cuman satu ya, alasan, kan ini kan gak cuman Anoja ya, gak cuman Anoja ya, soalnya tako desu tadi dia sempat juga gue bikin kontennya, dan itu juga ganti domain, ini juga ganti domain, yang bisa gue simpulkan mungkin berhubungan sama google tadi ya, ke detect google apa enggak, soalnya kan kalau kayak gini kan dia ke detect tapi turun terus, terus anggapannya SEO-nya ancur-ancuran, SEO-nya turun terus dan kayak gitu, itu kan mempengaruhi jumlah visitor ya, jumlah pengunjung, jadi daripada pengunjungnya turun, anjlok mungkin ganti domain aja, jadi biar dia refresh lagi, ya mungkin kayak gitu lah, mungkin temen-temen disini yang jago tentang SEO atau search optimization engine, itu bisa berbagi ilmunya juga, jadi untuk sekarang gue udah ngasih tau apa yang terjadi dengan Anoboy, jadi cara untuk membuka Anoboy itu simple aja sebenarnya, itu cuman ganti, oke kalau temen-temen langsung di address link ya, address link tuh yang ini, address link tuh yang ini, ketikan aja Anoboy.media, tapi kalau misalnya nyari di google, gue gunakan google yang tidak safe search ya, jangan gunakan ya safe search, ini kan tadi safe search, jangan gunakan ya safe search, atau biasanya open search aja, gunakan open search, jadi nanti bisa langsung ke redirect tanpa nanti muncul apa yang SSL, yang gitu-gitulah ya, yang bikin temen-temen tuh B.O. oke, thanks for watching my video, I'm C.R.Y. and see you next time.